Hai hai, selamat datang kembali di channel Hiburan Populer. Halo movie lovers, Marvel Cinematic Universe mungkin telah menjadi franchise terbesar dalam sejarah film. Dan di antara 22 filmnya hingga Avengers Endgame, MCU telah menghasilkan sejumlah pertarungan spektakuler. Di adaptasi dari ulasan kritikus film David Early dari laman IndieWire, sehingga kamu tonton ya bagian kedua video 5 adegan pertarungan terbaik di MCU berikut ini. Tapi sebelum tahu duel apa saja, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan bell notifikasi channel ini untuk info film terbaik setiap hari. Yondu lolos, Guardian of the Galaxy Vol. 2 Adalah keputusan yang buruk bagi Starface yang nekat memenjarakan dan membuli Yondu. Roket Raccoon dan Baby Groot di kapal Ravager. Rasa-rasanya tak ada adegan perlawanan yang begitu dominan, epic, dan sebenarnya cukup brutal ketika Yondu dengan siulannya menerbangkan Yaka Arrow menembus tubuh para Ravager. Namun, dengan back sound legend come a little bit closer dari Band J and the Americans, kacamata penonton melihatnya dengan penuh semangat yang jenaka. Apalagi ketika kilasan cahaya merah Yaka Arrow itu membuat Antek Starface berjatuhan seperti rumah roti. Terlepas bahwa ada puluhan hingga ratusan nyawa melayang, scene ini sangat layak dinikmati. Setujukan bro and sis? T'Challa vs Baku Black Panther Meskipun Ryan Coogler mengaku filmnya masih jauh dari standar yang diharapkan, namun kenyataan ini adalah film Oscar-nya Marvel. Duel ini menjadi keren karena motivasinya yang terhormat. Keduanya bertarung untuk menjadi penguasa Wakanda sebagai bagian dari tradisi dan ritual Wakanda. Kearifan tradisi yang berpadu dengan teknik adu Jotos modern, keindahan latar air terjun, serta scoring yang hikmat dari komposer Latwig Gerson, membuat kita larut di dalamnya. Penonton merasakan energi yang gigih dari Baku dan T'Challa yang sama-sama kuat. Itulah mengapa kritikus David menempatkannya sebagai adegan laga terbaik dibanding adegan T'Challa vs Eric Killmonger. Pertemuan terakhir Avengers Endgame Pertemuan masif pada Avengers Endgame berhasil menyatukan seluruh huru hara pada 21 film MCU sebelumnya. Film ini menampilkan parade superhero dan supervillain, beserta legion mereka dan berbagai model perkelahian. Mereka menyatu dan berjibahku di medan. Setiap superhero terutama dari tim Avengers mendapat porsi yang cenderung seimbang di layar saat berjibahku dengan Matt Tannis. Ini adalah momentum langkah yang tidak mudah diusahkan lagi oleh dua rusuh di masa mendatang. Kritikus David rupanya tidak memasukkan Perang Infinity sebagai salah satu yang terbaik di daftar ini, mengingat pola pertempurannya yang sama dengan Endgame. Untuk filantropis jenius dan flamboyan seperti Tony Stark, senjata selalu menjadi alat untuk mencapai tujuan, tak peduli berapa ongkosnya. Namun segalanya berubah saat di Afghanistan, Tony Stark ditawan dalam goa oleh sekelompok teroris yang meminta dibuatkan roket jika ingin dibebaskan. Dengan segala keterbatasan, ia menciptakan robot dari barang rongsokan yang belakangan dikenal dengan nama Mark. Motivasi membuat robot di tengah keterbatasan dan upaya membebaskan diri menghasilkan aksi Mark melawan serangan komplotan 10 cincin. Dilengkapi tameng anti peluru, flame drawers, dan roket booster, Mark I berhasil membantu Tony mengalahkan 10 cincin, dan kabur dari para musuh kendati prototipe ini akhirnya rusak. Di luar pertempuran sengit pada Avengers Civil War dan Avengers End, game film seri pertama Avengers ini memiliki pola pertempuran yang lebih kompleks. Pertempuran berlangsung di tengah kota yang tak pernah tidur dan melibatkan banyak scene laga dengan teknik pertarungan yang komplit. Dalam scene ini terlihat bagaimana pasukan Avengers bersekutu melawan Loki, Chitauri, dan pasukannya dengan menyegel portal yang telah terbuka di langit Manhattan. Rasakan sensasi Black Widow, Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, maupun Hawkeye, yang aksi gelutnya tersaji detail dengan perpindahan kamera yang sangat runtut. Awesome! Guys, itu tadi 5 adegan terbaik di film MCU menurut kritikus film David Erlich. Apakah kamu sepakat dengan David? Yang jelas, jangan lupa untuk menonton 5 pertarungan terbaik lainnya di video pertama. Terima kasih sudah menonton, klik like dan share, serta berikan opinimu tentang perkelah yang terbaik MCU versimu di kolom komentar di bawah sana. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax